hai hai oke kita belajar lagi pada kesempatan kali ini saya akan memberi panduan yaitu tentang cara membuat kode voucher wavy atau kode voucher hotspot ya menggunakan handphone saja kurang lebih seperti ini jadi lengkap ada barcode nya jadi seperti itu nah ini kami membuatnya menggunakan handphone saja untuk kode vouchernya atau tiket hotspotnya ya oke langsung saja Bagaimana sih cara membuatnya Oke mari kita simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di channel are solar disini kami akan share banyak panduan untuk kita belajar bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe like comment dan share Oke yang pertama kita download aplikasinya di flashstore yang bernama kita masuk ke flashstore kita tulis mikrotiket ya mikrotiket anda perhatikan mikrotiket lalu anda pilih yang di atas yang paling atas ini anda install saja oke di sini saya akan download terlebih dahulu silahkan anda download aplikasinya ya yang bernama mikrotiket jual internet wafi anda dengan tiket Oke Hai Oke ini proses penginstalan kita tunggu Hai Oke ini sudah selesai kita kembali saja kita cek di layar handphone kita masuk menu nah ini adalah aplikasinya Oke sebelum kita buka pastikan handphone anda terkoneksi ke wafi yang disebarkan oleh mikrotik anda ya saya akan koneksikan terlebih dahulu di sini mikrotik saya atau wafi yang disebarkan oleh mikrotik saya saya beri nama ari pocher mana ini belum kedeteksi nah Hai jadi wajib koneksinya menggunakan jaringan yang disebarkan oleh mikrotik anda nah ini Oke ini sudah terhubung ya ari pocher di sini saya beri nama repocher untuk mikro yang disebarkan oleh mikrotiknya kita kembali Sekarang kita buka aplikasinya mikrotiketnya kita buka Hai di sini kita terima saja langsung Oke izinkan-izinkan di sini kita disuruh masuk menggunakan akun Google anda atau mungkin ya silahkan ada masuk saja oke sekarang kita klik berikutnya 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 berikut mulai nah pada halaman ini kita mulai menyeting di sini kita buat koneksi atau kita meneksi secara otomatis kita klik saja di sini di ikon atas wifi ya kita klik nanti akan mendeksi secara otomatis tapi di sini saya akan coba masukkan secara manual saja nah disini ifnya sudah terdeksi secara otomatis mikrotiknya juga saya akan masukkan secara manual saja kita klik buat koneksi baru di sini lalu ada masukkan if mikrotik anda ya di sini mikrotik saya yaitu 192 168 saat titik ini ya titik 200 titik satu ini pelabuhannya di sini vote ya kita biarkan saja dua-dua unsurnamnya admin passwordnya silahkan anda masukkan sesuai password untuk mikrotik anda dan username ya silahkan anda masukkan sandinya jika sudah sekarang kita klik saja langsung Pak arah ke kanannya atau login kita koneksikan Oke ini sedang mengkoneksikan kita tunggu Hai nah ini bisa anda lihat di sini mikrotik saya sudah deteksi Oh ya ini aplikasi pre atau gratis untuk 30 hari ya di sini kami sudah menggunakannya 15 hari bisa melihat di bawah kalau anda ingin full Anda bisa belinya Oke kita bisa lihat di sini mikrotik saya sudah terdeteksi hublet nah oke di atas sekarang kita mulai membuat sebuah kode pocer ya di sini di mikrotik saja di sini sudah terlihat pengguna 42 ini saya membuatnya di mikrotik jadi tercantum di sini ya Oke di sini kita membuat langsung dari aplikasi ini untuk membuat kode pocernya kita klik di sini titik-titik yang ada di kan kiri atas ya lalu kita buat rencana terlebih dahulu klik rencana lalu ikon plus dibawah anda klik Oke di sini satu contoh saya akan membuat waktu dua jam profilnya dua jam selanjutnya klik Oke lalu kita klik servernya di sini klik server Oke di sini sudah teksi hotspot ya jadi biarkan saja ini secara otomatis ya teksi hotspot Oke klik saja Oke jika servernya tidak terdeteksi mohon tunggu saja ya ini agak lama emang meneteksinya harganya ya atau biayanya di sini saya atur dua jam misalkan saya isi 2000 seperti ini klik Oke jumlah pengguna bertikat saya akan jumlah satu pengguna jadi satu tiket satu orang ya Oke lalu untuk kecepatan saya gunakan kecepatan kecepatan 1 MB saja jadi sekitar tulis di sini 1 MB Hai jadi maksimal 1 MB Oke Hai selanjutnya durasi tiket di sini saya patis waktu yaitu dua jam ya jadi kita pilih dua jam Oke Hai selanjutnya jenis durasi tiket di sini saya pilih tempo ekstrak saja kalau anda pilih hemat waktu hemat waktu ya saya akan gunakan yang ini saja klik Oke batas kuota jika ingin anda batasi kuota untuk Wifi nya saya tidak akan batasi ya saya full saja bebas ya mau berapa giga selagi waktunya masih ada silakan jadi pengguna dapat menggunakannya ya jika anda batasi dua giga dua giga meskipun waktunya belum habis dua jam sudah menggunakan dua giga nanti mati Oke untuk tipe passwordnya disini saya akan gunakan pin saja jadi hanya satu password ya pin bentuknya Nah selanjutnya kita klik OK saja Oke untuk awalan saya tidak akan isi panjangnya 6 saja atau mungkin lima ya saya akan isikan lima panjang pas pinnya atau passwordnya panjang sandinya juga lima Oke seperti ini saja sudah lalu klik checklist di atas anda perhatikan klik simpan hai oke lanjut sekarang kita klik di sini lagi titik tiga yang di atas pojok kiri lalu kilih buat tiket oke di sini ada pilih profilnya atau rencananya di sini kita pilih yang dua jam yang tadi kita buat oke di sini ada pilih printer Bluetooth atau mungkin cetak menggunakan ukuran 4 karena di sini kami tidak mempunyai printer Bluetooth ya jadi tidak bisa mencetak secara langsung saja gunakan yang ini saja oke selanjutnya di sini anda akan mencetak beberapa banyak tiket misalkan anda akan mencetak 20 kayak gitu ada tulis 20 saja saya akan mencetak yaitu enggak banyak cuma dua saja seperti ini Hai yang anda perhatikan ya di sini ya jika ingin mencetak menggunakan printer biasa anda tonton saja panduan kami sudah kami siapkan Bagaimana sih cara mencetak kode pocernya Oke Anda bisa tonton di deskripsi video ini sekarang kita klik buat tiket nah selanjutnya di sini anda klik buat saja langsung buat tiket kita kita tunggu nanti kita akan mendapatkan password nah ini kodenya yang ini ya bisa lihat yang ini yang paling atas nih ini gambarnya terlalu kecil ya saya akan perbesar saya akan download terlebih dahulu download PDF Anda klik di sini dulu ya berarti kan klik download PDF simpan di sini saja nggak apa-apa ya oke kita cek yang mana ini tadi kita buat yang dua tiket kita buka Hai ini yang satu tiket ya berarti yang ini yang terakhir Hai nah ini coba kita gunakan ya passwordnya yang ini satu satu lima tiga sembilan Hai kita gunakan satu satu lima tiga sembilan kita gunakan di handphone apakah bisa oke di sini kami sudah menyiapkan sebuah handphone saya akan koneksikan terlebih dahulu ke jaringan mikrotik saya oke nah Hai kita masukkan passwordnya tadi Hai satu satu lima tiga sembilan ya sekarang kita klik login hai 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 Oke berhasil jangan lihat terhubung jadi ini meskipun terlihat seperti ini terblok nggak masalah jadi tetap terkoneksi ya kita kembali saja Oke kita tes buka YouTube ya Hai jadi ada peringatan gagal terlebih dahulu tapi selanjutnya klik login lagi berhasil Oke kita buka YouTube misalkan saya kunjungi hari seluruh hai 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 nah disini kami Oke ini sudah memperputar sudah berhasil Oke kita cek di sini untuk memastikan bahwa saya menggunakan kode voucher yang tadi kita buat nah ini hari voucher wv ya Oke Oke jadi seperti itu sangat mudah sekali ya buat anda yang mau mencoba selamat mencoba kita bisa cek Hai voucher yang kita gunakan aktif di aplikasi Coba kita cek ya di aplikasi kita cek lagi di aplikasi nah tadi kan kode vouchernya yang sudah kita gunakan ya kita kembali Hai ke status Hai nanti di sini pengguna aktif terteksi kita tunggu emang koneksinya agak lama ya Oke ada dua tiket Hai jadi nanti di sini ada yang aktif aktif satu nah oke sebentar kembali Hai Oke belum belum terdeteksi Oke bisa dilihat aktif satu nah ini kita cek status di sini pada bagian tiket kalau bisa anda lihat di sini ini status aktif ya oke Hai Oke jadi seperti itu buat anda yang mau mencoba selamat mencoba sangat mudah sekali ya semoga bermanfaat Oke berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh